Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ada 4 perusahaan plat merah yang diduga menyelewengkan dana pensiun hingga 300 miliar rupiah bahkan bisa lebih sebenarnya. Lebih lanjut Erick juga mengatakan bahwa dugaan kerugian senilai 300 miliar rupiah tersebut tidak final dan berpotensi bertambah lantaran. Masih belum dilakukan perhitungan secara menyeluruh oleh Kejaksaan Agung dan juga BPKP. Dan saya akan bertanya langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir yang sudah bergabung malam hari ini di studio CNN Indonesia. Selamat malam Pak Erick. Malam. Pak Erick sehat. Sehat, alhamdulillah. Pak Erick sehat? Sehat. Enggak, pusing? Capek. Capek. Pak Erick, pertanyaan pertama dalam konvers kemarin kalimat yang saya kutip sedikit seperti ini, khawatir dan curiga. Nah, dasar apa? Kecurigaannya ini dasar awalnya apa? Karena kemiripan daripada kasus Jiwasraya dan Asabri itu kan investasinya yang disalahgunakan. Mengharapkan investasi yang kembalinya tinggi tetapi akhirnya menginvestasikan di saham-saham yang justru tidak stabil. Nah, disitulah saya bilang waduh ini jangan-jangan di dana pensiun perusahaan-perusahaan BUMN juga sama. Kemiripan sistem penipuannya. Nah, karena itu sejak awal saya bilang, aku tim, bentuk. Nah, setelah dibentuk tim kita bikin konsolidasi, review, dan standarisasi. Nah, langsung kita sudah ketahui, wah 70% enggak sehat. Dari tim yang dibentuk Pak Erick tadi? Nah, baru kan tetapi harus ada black and white kalau bicara sehat dan tidak sehat. Nah, dan ada dua juga konotasinya sehat itu karena memang mismanagement atau penipuan. Nah, makanya BPKP kita minta untuk audit dengan tujuan tertentu atau audit investigasi lah kalau bahasa gampangnya. Nah, disitu kita dorong memang hari ini baru 4. Karena dari 48 kalau 70% tidak sehat ada 34. Ini baru 4. Nah, insya Allah dalam 1-2 minggu lagi saya akan dorong lagi beberapa. Cuman yang 4 ini ya seperti Angkasa Pura 1, Perhutani, terus PTPN, RNI ini awal. Dan itu sudah terlihat dari investasi kurang lebih 1,1 triliun, disitu ada 300 miliar yang sudah menjadi kerugian negara. Jadi bukan dugaan loh. Bukan dugaan, karena kerugian negara itu harus ada sesuatu yang pasti. Sudah ada kerugian negara. Pasti ada kerugian uang negara itu tadi. Kita berani bawa ke kejaksaan. Pertanyaannya banyak nih Pak akhirnya. Satu-satu, yang pertama adalah dari 34 itu dibilang tidak sehat. Kategorinya apa saja tidak sehat, mismanagement semua atau fraud semua? Kan gini, satu yang kita lihat investasinya dulu. Nah, investasinya ini ada penipuan ponzi scheme tidak? Itu dulu. Kalau misalnya mismanagement, misalnya dia melakukan investasi di sebuah perusahaan, ternyata memang COVID ya bisa saja, itu ya kita mengerti lah. Atau penggelembungan nilai tanah. Nah, itu kan. Beli property, nilai tanahnya digelembungkan, ada kickback. Nah, itu juga penipuan. Nah, hal-hal ini yang kita dorong. Karena gini loh, kita tidak mau, hari ini kan BMN baik ya. Kita punya pendapatan bersih itu 250 triliun, yang awalnya 13 triliun. Kita sudah memberikan deviden terbesar ke negara 80 triliun, tahun depan 85. Ini kan sehat. Nah, bagaimana kebayangan kalau nanti 5-10 tahun lagi tiba-tiba para pensiun yang hari ini bekerja mati-matian di kementerian BMN, terutama ini, dan perusahaan-perusahaan BMN, ternyata 10 tahun lagi tidak mendapatkan haknya. Kan berdosa kita. Nah, lebih baik karena ini momentumnya bagus, kita bersihkan dari hari ini, karena kebetulan ada Jiwasraya Asabri yang kita belajar. Saya konfirmasi berarti 34 itu tidak semuanya fraud ya? Bisa jadi mismanagement, atau kemudian memang dilalah lagi COVID kemarin. 70% tidak sehat itu kan bukan berarti semuanya fraud. Tetapi kita harus pastikan itu bukan fraud. Awal memilih, akhirnya 4 ini yang dimajukan karena yang ini terindikasi fraud atau apa Pak? Dari awal ada indikasi, makanya kita... Indikasinya apa? Ya, tadi ada angka-angka yang menurut kita agak menggelitik, sehingga ketika kita mengundang BPKP pun sudah audit investigasi atau tujuan tertentu. Bukan hanya audit, sudah tujuan tertentu. Artinya kan ini memang sudah ada keyakinan dari kita ini ada sesuatu. Jadi alasannya karena ada indikasi fraud atau salah penanganan, tata kelola. Nah kemudian total 300 miliar itu hanya dari 4? Baru 4 hari ini. Dan indikasinya kemarin sudah disampaikan, ini kan dari hasil perhitungan investasi 1,1 triliun lebih. Ini 300. 10 persen itu? Ya, ini 1,1 triliun dari total investasi. Nah ada indikasi 300 miliar. Jadi investasinya lebih dari itu. Cuman kira-kira 300 miliar yang sudah bisa dipaksikan kerugian negara. Bentuk kerugian negaranya apa tuh Pak? Ya, sama lah ketika melihat investasinya hilang. Kan kalau ponzi skim ini kadang-kadang begini loh, apalagi pensiunan yang tidak cukup mengerti. Pertama investasi untung, kedua investasi untung, ketiga untung, keempat hilang semua. Ya, betul. Itulah kita bilang itu yang kasihan dan mereka ini kan ya sudah menabung, mereka sendiri kan pensiunan ini gak berlebihan. Dan ini yang saya terus terang kenapa kemarin tidak ada bermaksud kasar keluar kata-kata yang saya jarang sebutkan di hadap. Ya karena ini kan benar-benar kasihan sekali gitu. Sesuatu yang kurang jadi hilang. Ini yang saya rasa harus ada pertanggung jawaban. Nah kerugian negara harus ada pertanggung jawaban di dalam kerugian negara ini pasti ada unsur sengajanya. Berarti ada yang melakukan. Siapa saja Pak nama-namanya yang diduga? Nah itu ada di beliau-beliau. Ada di beliau. Berarti namanya sudah dilaporkan? Nama-namanya dilaporkan juga? Ya ada di beliau-beliau. Karena kan saya gak bisa sesuai tupoksi saya, gak bisa di luar tupoksi saya yang seakan-akan saya menjadi alat penegang hukum. Bukan, saya kan hanya memanage korporasi supaya korporasinya good corporate governance, transparan, lebih baik ke depan. Ya itu aja kalau kita tugasnya. Itu artinya nama-namanya tidak hanya hasil dari audit berupa laporan keuangannya saja namun nama-namanya juga sudah diserahkan oleh kementerian BUM. Dari hasil audit. Dari hasil audit yang 4 itu. Kurang lebih begitu. Kemudian yang selanjutnya kapan akan dilakukan? Mungkin 1-2 minggu ini kalau sudah datanya dan hasil audit versi kita, kita akan kasih ke BPKP lagi, nanti baru ke Kejaksaan lagi. Ada berapa sekarang yang sedang didalami oleh tim? Ada 7. Ada 7? 7. Apa saja? Wah nggak boleh, kan belum di audit ya? Karena masih di audit ya? Nanti saat, nanti. Dan dari 7 ini kalau tadi kan 4 kita berbicara, dilakukan atau dilaporkan terlebih dahulu karena memang ada indikasi mismanagement, penyelewengan, dan lain-lain itu. Apakah 7 ini juga? Hmm, kayaknya ada. Ada fraud? Ya. Ada indikasi fraud? Ya. Di dalamnya? Ada. Pertanyaannya Pak, 70% itu besar. Kenapa ini bisa, kalau publik itu kayak, kenapa ini bisa terjadi lagi gitu? Kalau memang dana ini tidak dikeluar dengan baik, dengan orang yang baik, dengan sistem yang baik, yang namanya melakukan sesuatu perubahan itu kan perlu ada yang namanya pimpinan dan tentu sistem. Nah, inilah yang kenapa kalau kita lihat kasus wasraya itu kan dari 2006, baru sekarang dibongkarnya. Dan itu pun perlu recovery selama 3 tahun. 2024 awal ini semua baru terbayarkan. Nah, ini juga sama kalau kita nggak selesaikan sekarang, ini recovery-nya perlu 3-4 tahun. Makanya saya meyakini ini harus segera, bukan menunda. Kalau saya ingin menunda sebenarnya lebih gampang kok. Tapi kan tanggung jawab moral yang harus saya pertanggung jawabkan karena BUMN-nya lagi bagus. Jangan sampai di kemudian hari ada isu-isu yang tidak baik. Tadi Pak Riktohir mengatakan pimpinan dan sistem makanya ada peluang-peluang untuk melakukan fraud. Makanya salah satu perbaikan di situ kan yang kita lakukan sekarang yang namanya investasi dana pensiun didampingin oleh AFG. Salah satu perusahaan BUMN yang sudah pengalaman ketika membuka kasus wasraya. Jadi ada pendampingan. Nah, orang-orang yang mengeluarkan dana ini ya mesti punya ekspert di bidangnya. Bukan dalam kategori, oh karena ini siapa, karena ini pensiunannya di situ. Nah, ini yang kita harus jaga. Memang orang yang punya tanggung jawab dan punya capability. Selain pimpinan tadi ada sistem berarti banyak loophole sebenarnya di dalam sistem. Ya, itu yang terjadi di Jawa Seraya Asabri. Kenapa kita perbaikin secara sistemnya itu. Nah, kemarin BPKB juga mengatakan sudah memberikan rekomendasi setidaknya untuk 4 BUMN ini ya. Rekomendasinya apa langkah-langkah apa yang akan diambil? Sama yang kita sepakati bahwa tidak mungkin dana pensiunan ini yang justru harus aman buat pensiunan tetapi mencari investasi dengan return atau kembali yang setinggi-tingginya. Akhirnya ya terpaksa bermain saham untuk goreng-gorengan istilahnya pasar gitu. Nah, ini yang tidak boleh. Kenapa mereka harus kepastian jangka panjang ya 10-20 tahun mungkin returnnya hanya 5-7 persen. Bukan yang 20-28 triliun untuk mengejar tadi sekedar. Kategorinya tidak bisa terlalu high risk berarti ya? Tidak bisa, tidak bisa high risk gitu. Opsi-opsi apa saja yang ada dalam pertimbangan-pertimbangan? Ya, kembali. Sebentar Pak, karena kita harus break dulu. Jadi ya tidak bisa langsung dijawab, nanti dijawabnya setelah break. Saya akan kembali lagi dengan menteri BUMN Erick Thohir. Usai Jeddah, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia. Saya masih bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang sedang melakukan bersih-bersih BUMN. Kita lanjutkan lagi tadi pertanyaan saya sebelum jeddah, opsi apa saja yang masuk dalam pertimbangan untuk bersih-bersih dana pensiun yang dikelola BUMN? Ya, yang penting penyihatannya sekarang. Ya, kalau bersih-bersihnya kan sudah dimulai penyihatannya. Nah, makanya penyihatannya itu salah satunya setelah kita tahu berapa dalam pemilik dana pensiun BUMN, yaitu perusahaan BUMN-nya, melalui mekanismenya mereka harus menambah dana. Oke. Karena supaya ketika ditarik panjang setelah disuturisasi, ini jadi lebih sehat. Tetapi tidak lagi melakukan investasi dengan tentu saham yang lebih fluktasi, tetapi yang lebih aman. Misalnya, perusahaan-perusahaan blue chip yang return-nya sekian, atau investasi di surat utang negara, atau investasi di apa, yang memang lebih stabil, tidak yang fluktatif. Nah, ini yang kita lakukan. Dan yang lainnya tentu kembali melihat dari aset-aset yang memang sudah diinvestasi, tapi sudah jatuh tempo, yang memang bagus ya kita bisa juga spin off untuk mendapatkan cash baru. Nah, ini yang kita memang harus lakukan. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Karena kan sudah pasti tidak sebentar ya? Tiga tahunan. Tiga tahunan. Dan selama jangka waktu menyehatkan tadi, bagaimana nasib para penerima manfaat setidaknya padat saat tiga tahun ini, Pak? Inilah kenapa harus di top up, supaya mereka yang jatuh tempo bisa dapat langsung diisi. Tetapi ini kan jadi panjang lagi, gitu loh. Jadi kita tidak akan meninggalkan yang sudah ada hari ini, tapi memastikan keberlanjutannya juga tetap ada. Oke, jadinya bagi para penerima manfaat selama tiga tahun penyihatan ini? Iya, harus. Harus kita... Tapi mereka bisa tenang kan ya, Pak? Harus dibantu, harus dilindungi. Baik. Kemudian setelah dana pensiun yang dikelola BUMN, akan diteruskan, dilanjutkan lagi? Ini aja banyak loh. Ada 34, baru 4, kalau minggu depan atau dua minggu lagi 7, baru 11. Saya rasa fokus BUMN hari ini, dana pensiun, menyelesaikan juga kerja-kerjaan yang ditargetan, kereta cepat sudah selesai. Sekarang kita lagi fokus pembangunan kilang di balik papan. Ya itulah, 88 proyek yang alhamdulillah kalau tidak ada apa-apa, 90 persen di tahun 2023 akhir selesai. Jadi tinggal 10 persen yang kita kejar di 2024. Jadi akhirnya seluruh penugasan yang diberikan BUMN bisa tuntas. Yang di dalam 88 proyek. Sehingga 2024 setidaknya sebelum pemilu ini benar-benar ketopal. Ya harus kan, ini kan amanah yang diberikan. Nah, berbicara mengenai pemilu Pak, tahun depan sudah pemilu, ganti kepemimpinan. Kita nggak tahu nih Pak Erick siapa yang akan mengisi menjadi Menteri BUMN selanjutnya. Bagaimana memastikan bahwa upaya bersih-bersih ini harus dan bisa terus berlanjut Pak? Tiga hal. Satu, kita sudah menyelesaikan yang namanya blueprint BUMN 2024-2034. Kemarin kita sudah duduk dengan DPR, RUU BUMN sudah masuk prolegnas untuk diselesaikan. Salah satunya RUU BUMN itu yang paling penting apa sih? Fungsi penugasan itu harus lebih transparan. Dan harus disepakati oleh tiga menteri. Ibu Menkyu sebagai pemilik, saya sebagai pengolahan dan menteri yang menugaskan. Dan ini dua poin yang saya rasa menjadi sistem. Yang ketiga kalau kita lihat sekarang kan banyak figur-figur BUMN yang ada di kementerian lain. Bukti berarti apa? Kita sudah jadi talent pool. Nah itulah kenapa kita dorong lebih banyak lagi talent pool yang ada di BUMN. Baik perempuan, baik di bawah 42. Sekarang banyak sekali loh leadership BUMN dari perempuan. Yang di bawah 42 juga seperti itu. Nah kita dorong. Ya keempat kembali. Tadi kalau ini sudah blueprint, sudah ada RUU, sudah rekomen. Nah sistem, sistemnya harus kita jaga. Dan ini saya yakini dengan perbaikan ini BUMN bisa terus transformasi. Bagaimana menjaga agar sistem yang sedang diperbaiki ini kemudian tidak berantakan lagi? Pemilihan pimpinan BUMN sangat transparent. Ada sistemnya sekarang. Tidak isinya jual beli jabatan. Tapi ada sistemnya kalau misalnya kita ingin mengangkat seseorang. Ada talent poolnya. Oh ada lima nih talent poolnya. Kita tes, kita do diligence. Nah yang terbaik kita angkat gitu. Nah Pak Erick, menarik. Karena salah satu untuk memastikan bahwa sistem ini tetap berjalan setelah ini. Karena ini kan bukan sprint ya. Ini maraton istilahnya. Salah satunya memastikan Pak Erick sebagai salah satu penggagas bersih-bersih ini tetap berada di dalam sistem. Apakah akan tetap berada di dalam sistem? Begini, kan dalam membuat bersih-bersih BUMN ini saya tidak kerja sendiri. Ada pihak kejaksaan, BPKP. Oke, intinya siapapun yang di dalam sistem harus punya komitmen yang sama. Jangan kita hanya cari kekuasaan, cari kedudukan, tetapi hasil kerja tidak ada. Apalagi tidak ada komitmen perbaikan untuk negeri ini. Karena kita tahu kan, jangan sampai sistem pemilu yang lima tahun ini justru terjebak pola pikir seakan-akan this is ending of the game. Ini selesai. Tidak, kan Indonesia ini sudah 78 tahun. Namun artinya apa? Kalau kita punya mimpi yang lebih besar lagi, ya keberlanjutan dari yang sudah baik itu harus dijalankan. Berbicara mengenai keberlanjutan dan mimpi. Tentunya Pak Erick memiliki mimpi yang cukup besar. Dan di gadang-gadang Pak Erick ini sering sekali disebut namanya untuk menjadi calon wakil presiden. Saya waktu itu sudah pernah bicara bahwa mimpi saya tadi bahwa Indonesia menjadi pusat pertumbuhan daripada ekonomi dunia, tetapi juga memastikan keberpihakan kepada kesejahteraan masyarakatnya. Apakah konteksnya saya masuk dalam kategori tersebut karena punya leadership yang baik, punya komitmen yang baik, tetapi itu kan bukan saya. Itu ada kualisinya. Ya tinggal kita tunggu saja kualisinya. Kalau jodoh nggak kemana-mana. Siapa saja tapi yang sudah PDKT kalau jodoh. Saya nggak mau terjebak di pola pikir itu. Saya aja sekarang lagi deg-degan. Kenapa? 26 hari lagi U17. Jadi saya lebih baik fokus yang di depan mata, kita deliver yang baik, supaya apa tadi sejarah-sejarah bangsa ini tidak terlewatkan. U17 pun jadi sejarah. Tidak pernah pertandingan piala dunia U17 di Asia Tenggara dan pertama kali di Indonesia. Jadi hal ini hal juga yang harus kita ciptakan untuk tadi generasi muda punya harapan. Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai U17, tapi yang di depan mata nggak hanya U17. Bulan depan ini sudah harus ada pendaftaran Capres dan Cawapres sudah dihubungi. Nah yang daftarkan bulan saya, kualisinya. Kalau kemudian dipilih bagaimana? Saya belum melihat itu. Kita tunggu saja. Saya tidak mau terjebak dari pola pikir seakan-akan justru ambisi seperti itu. Saya lebih berambisi menyelesaikan yang ada di depan mata saya. Dan itu nggak mau jadi penyesalan saya kalau saya out of focus. Tetapi sejarah yang sedang dibangun di Indonesia gagal. Gara-gara saya out of focus. Saya nggak mau jadi itu. Tapi tanggapannya Pak, karena nama Pak Erick ini begitu santer. Kemudian disandingkan dengan nama Bu Hovifah untuk menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Itu survei. Ya kan survei itu kan hasil daripada penelitian apresiasi masyarakat. Saya berteman baik dengan Bu Hovifah, saya berteman baik juga dengan Pak Ericka, Pak Ganjar. Semua saya berteman baik. Jadi apa? Intinya yang penting kita berbuat yang baik saja. Justru kita jangan sikut-sikutan, kita berbuat yang baik. Sehingga apa? Tadi kalaupun diberi kesempatan memimpin semuanya baik-baik saja. Itu yang kita membangun sesuatu yang berat ke depan, itu dengan segala perubahan dinamika daripada situasi politik global dan ekonomi global, kita perlu banyak teman. Kita perlu tim yang kuat untuk sama-sama. Untuk membangun sesuatu yang berat ke depan tentunya juga harus ada dukungan dari keluarga. Kira-kira keluarga sudah tahu belum? Atau komentar keluarga seperti apa? Saya tidak pernah komen politik. Kapan-kapan saya bawa anak sama istri saya ke sini pasti. Boleh. Tapi sudah ada pembicaraan ini di keluarga? Sudah meminta izin kah? Tidak. Kemudian berminat kah sebenarnya? Saya tidak pernah meminta izin, saya tidak pernah bicara politik di rumah. Di rumah tidak pernah? Saya di rumah bicara keluarga. Itu space itu yang saya berikan kepada istri dan anak saya. Jangan mereka terjebak atau menjadi orang lain. Saya ingin mereka punya masa depan juga. Tapi dari dalam diri Pak Erick Thohir sendiri dengan segala mimpinya yang besar itu. Kita tahu sebenarnya menjadi sosok yang memiliki kekuatan untuk mengambil kebijakan itu sangat penting. Inginkah Bapak kalau misalkan saya ditawarin nih, misalkan saya dari koalisi ditawarin Pak, mau jadi cawapres? Kalau kesempatan itu ada dan memang ada, ya kita lihat. Tapi kembali saya akan pertanyakan lagi, kemestrinya gimana? Kita dengan pimpinannya, visinya, kan ini kan pembelian presiden, bukan pembelian wapres. Jadi artinya kemestrinya ada tidak. Apakah punya policy yang bagus buat ini? Saya kembali, saya tekankan saya tidak mau menjadi bagian kekuasaan yang justru berdosa untuk rakyatnya. Kemestrinya ada dengan siapa nih Pak? Belum tahu kita lihat. Sudah ngobrol-ngobrol sama siapa? Kalau jodoh nggak kemana, udah. Kalau sama Pak Prabowo ada nggak kemestrinya? Hubungannya baik sama Pak Prabowo, Pak Ganjar, baik. Kalau Pak Anies kan saya sudah berulang, nggak boleh karena sudah menikah. Kan nggak boleh digodain. Masa sudah menikah digodain? Benar, benar, benar. Kemudian kabarnya ada resistensi dari Anda untuk menjadi cawapres? Resistensi saya nggak pernah tahu. Saya nggak pernah ikut diskusi di koalisi, saya tidak pernah juga bagian dari diskusi itu, saya nggak. Saya fokus yang ada di depan mata saya. Jadi tidak pernah membicarakan soal-menyoal cawapres dengan koalisi manapun? Ini, jangan kita terjebak politik ya tadi, akhirnya saling dengki, saling menjelekan. Pak Jokowi sudah mencontohkan ketika kemarin setelah pemilu, bersatu dengan Pak Prabowo. Kebayang tidak. Kalau dua pemimpin kita saat itu sangat berbeda, kita menghadapi COVID. Berat loh. COVID itu berat. Artinya apa? Dengan sekarang dinamika perubahan yang terjadi di dunia, kembali saya tekankan, politik, ekonomi, ini jangan terpikir hanya duduknya. Nah, tetapi challenge atau tantangan ke depan yang sangat berat. Dan saya mesti ingatkan kenapa. 2038 piramidanya sudah terbalik. Di mana penuh kita tua, ekonomi melambat. Kita hanya punya 15 tahun, kuat tidak. Artinya apa? Jangan mikirin kedudukannya. Baik. Memikirkan tugas beratnya itu. Jadi, laksanakan saja. Kita akan nanti nih, Pak Erick, bagaimana keputusan Bapak? Nanti, apakah benar jadi cawapres atau tidak perkembangannya ya? Kalau nanti kualisinya ada, baru kita ngobrol. Kalau tidak ada, ngapain diputusin. Nanti ngobrol lagi ke sini ya Pak ya? Iya. Siap. Baik, terima kasih. Pak Erick Tohir, Menteri BUMN. Kita akan menunggu berbagai perkembangan dari kasus korupsi U17. Kemudian juga perkembangan cawapres. Mohon-boa, yang penting jalan tugas-tugasnya itu aja. Baik, terima kasih. Pak Erick Tohir telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom pada malam hari.